Baru aja tadi gue nonton video klip keke bukan boneka Dan sekarang gue bukan mau bikin video reaction Karena reaction gue udah lewat Dan juga reaction gue waktu nonton video klip itu pertama kali Itu begini Dah, 3 menit 26 detik gue Pada saat nonton video klip itu Ya kayak gitu Nggak berubah Aku jadi boneka Padahal keke bukan boneka Well, kekei gue ada beberapa pertanyaan buat lo Please jawab ya Pertama Ini dua mas-mas ini Ceritanya orang Jepang Fungsinya apa Terus kenapa mereka yang harus jadi orang Jepang Judul lagunya kenapa keke bukan boneka sih Kan ya kita semua juga tahu Kalo keke emang bukan boneka Malah yang kayak boneka itu Mas-mas yang kayak Jepang itu Mukanya nggak berubah begitu terus Nah, abis ini Nah, abis ini mungkin bisa tuh bikin lagu lagi Judulnya Mas-mas yang kayak Jepang juga bukan boneka Mas-mas yang kayak Jepang bukan boneka Boneka gimana sih? Gue juga lupa lagi Keke sebenarnya pake baju apa sih? Pengantin Bukan boneka Mungkin pengantin Ada lagi pertanyaan yang mungkin Agak-agak nggak nyambung ya Sama video klipnya Nggak apa-apa ya Itu gue lihat ada tukang mainan berderet Terus seberangnya ada tempat makan Itu emang settingan niat Dibikin kayak gitu Apa emang beneran? Ada sih tempat kayak gitu Karena selama ini gue belum pernah ngeliat Ada tempat yang macam kayak gitu Emangnya Kalau judulnya Keke bukan boneka Literally harus bawa-bawa boneka ya Kayak film horror Bang Bikin bonekanya 10 bang Oh iya Sebenarnya Konsep video klipnya Keke ini apa sih? Ceritain dong Ya mungkin karena saking kreatifnya banget Idenya Kekei Kita sampai nggak ngerti Ref lagu ini sebenarnya ada dimananya sih? Soalnya Nadanya sama semua Oke Itu semua pertanyaan-pertanyaan gue buat Kekei Jawab ya Kei Oh iya Yang udah pada nonton Reaksinya sama kayak gue nggak sih tadi? Yang Jadi boneka Jangan lupa Jangan lupa Oke Jangan lupa Terima kasih.